Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Video perdebatan antara Gubernur NTT Victor Laiskoda dengan tokoh adat Desa Kabaru Kejamatan Rindi Umalu, Kabupaten Sumba Timur viral di media sosial. Debat panas itu membahas terkait dialog penggunaan lahan, tidak menghasilkan, tak menemukan titik temu hingga terjadi perdebatan. Video perdebatan antara Gubernur NTT Victor Laiskoda dengan tokoh adat Desa Kabaru viral, dialog terkait penggunaan lahan, tidak menghasilkan titik temu hingga terjadi perdebatan panas. Video perdebatan antara Gubernur NTT Victor Laiskoda dengan tokoh adat Desa Kabaru viral, dialog terkait penggunaan lahan, tidak menghasilkan titik temu hingga terjadi perdebatan panas. Saya ini Gubernur. Ya justru kita tahu bagaimana Gubernur dia sebaga, Gubernur kan sedikit tidaknya pasti aturan itu dia tahu. Dan itu yang mengeluarkan surat itu kan pasti tahu. dan seperti itu nah soalnya kalau saya punya pemahaman lagi kalau saya lihat kenapa saya harus malu nah Pak Gubernur ini kalau saya lihat dia menganggap saya sebagai saya ini mungkin apakah dia sebagai pakawi atau siapa olayat ini kan sudah punya aturan oleh karena itu oleh Pak Gubernur saya tanya surat penyerahan dari siapa dia tidak ini ada yang nama ini tidak tidak perlu kau tahu itu ini haknya Gubernur justru itu yang saya pikir makanya saya sebagai jatuh diri orang Sumba saya rasanya berpikir kurang bagus buat saya karena saya harusnya sebenarnya dia harus kasih tahu nah dia ini Pak Gubernur ini dia bilang aduh tidak bisa karena ini yang hidupkan masyarakat selama itu kan kita sudah hidup memang bukan karena dari situ saja dari situ saya hidupkan saya mulai berpikir lagi karena dia ini saya ini Gubernur ya justru kita tahu bagi Gubernur dia supaya Gubernur kan sedikit tidaknya pasti aturan itu dia tahu dan itu yang mengeluarkan surat itu kan pasti tahu kan seperti itu langkah yang diambil keluarga terkait terkait dengan peristiwa kemarin itu bagaimana? kalau langkah itu saya kira semua orang Sumba ini dia mendukung saya karena dia memalukan kita ini apalagi dia bilang kan ya sebenarnya kan kita kan tidak mungkin kita hadirkan karena kita manusia ini sebagai orang besar ini keluarga orang Sumba yang ada di Sumba maupun di luar Sumba ini rasa malu seperti itu nah makanya saudara-saudara makanya semua keluarga ini mendukung harus bertindak supaya itu tempat itu harus dikelipkan dan harus ambil karena itu sudah mati dan seperti itu dan harus dikelipkan